hai oke 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 kembali lagi bersama gue disini ya guys ya untuk video kali ini ini gue akan menunjukkan kepada kalian ya caranya membuat sebuah idea entah dua kalian akan membuat ID ID untuk ide aku utama membuat ID Dumi itu setelah kali ya di sini gue akan menunjukkan caranya ya dengan benar seperti itu ya guys secara lengkap kalau bisa ya kan sudah gue mancing dulu ya oke si kampret gue masih kepikiran waktu sampai sekarang loh gara-gara gagal dapat dapat platinum pet ini juga gue recordnya jam berapa sekarang ya udah jam setengah empat pagi ya eh gara-gara ya sibuk juga ya kerjaan seperti itu ya kan oke cuy disini gue akan langsung saja menunjukkan kepada kalian caranya caranya kita logo dulu cuy oke oke guys pada menu ini kalian begini ya kalian buatlah dari login with GTA ya gajan jangan login melalui play as guest ya karena gini cuy akun kalian bisa hilang disana semisalnya kalian hapus gamenya setelah itu duduk lagi kalian login melalui play as guest lagi itu bakal hilang juga sudah pernah mencobanya ya dan itu yang terjadi dan kalau kalian membuat akun dari Facebook itu biasanya sering error ya banyak-banyak sekali kejadian seperti itu ya memang sudah dari tahun-tahun lalu ya dan yang paling gue rekomendasikan dan gue sangat sarankan kalian membuat akun membuatlah dari login with GTA ya GTA arca cuy dan disini kita akan langsung masuk saja ke loginnya ya kan pada menu penuh ini ya kalian tinggal pencet kalian jangan buat email dulu di sini ya kalian tinggal pilih sig up seperti itu ya kan kita klik sig up disini kita akan diarahkan untuk membuat akun baru ya guys ya pada akun kali ini kalian bisa membuatnya ini contoh ya contoh ya kalian jangan tiru ini misalnya aku contohkan buat aa email.com bisa.co.id bisa seperti itu ya kan ayat yahoo.com juga bisa .co.id juga bisa banyak yang bisa yaitu sekarang setelah kalian membuat yang seperti apa model Gmail nya ya guys ya oke tapi kalau gue pribadi lebih menggunakan ke Gmail seperti itu oke di sini gue akan mencontohkan cara membuat email yang biasanya gue pakai tapi kalian jangan ikut email ini ya oke di sini ini kita buat hahaha kosong kosong terus kita buat email email.com panah nyangkul isi kampret oke kita akan login buat passwordnya dulu cuy di sini kan gue sensor dulu ya sensor dulu cuy oke sekarang kita tinggal di sig up saja kalau kalian sudah selesai membuat akunya kalian bisa sig up saja cuy oke oke registrasi oke selesai oke dan di sini ya di sini kalian jangan langsung start ya jangan langsung start bisa jadi kalian dilempar ke server lama seperti itu tapi baru sih baru ya tapi sudah lama beberapa hari lalu seperti itu iya kan caranya membuat di server yang terbaru kalian klik HKT nya CHKT ini ini gue contohkan ya kalau di server Asia itu tempat orang-orang dari Indonesia seperti itu kan ada dari Filipina ada di Thailand dan ada dari Malaysia juga di sini ya kalau di Eropa itu ya orang-orang barat di servernya orang-orang luar ya di Amerika juga servernya orang-orang luar seperti ini ya guys ya dan disini kalau kalian main tuh mainlah di server Asia ya guys ya karena disana banyak orang Indonesia termasuk gue juga hahaha oke dan disini kalian perhatikan di HKT nya ini ya biasanya kalau yang masih baru kan masih baru server yang benar-benar baru keluar fresh seperti itu kan itu akan keluar di bawahnya ini ya berurutan misalnya ini dari 2382 maka kalau server yang terbaru akan keluar di nomor 2383 seperti itu cuy terus-terus berurutan ya dan biasanya keluarnya beberapa hari sekali dan di jamnya itu kalau di tempat gue ya tempat gue kan tinggal di Bali seperti itu gitu ya kan itu jamnya sama kayak Allah seperti itu misalnya jam 8 malam di game lotnya ya setiap jam 8 malam di tempat gue seperti itu jadi kalau di tempat gue itu biasanya keluar servernya jam setengah 10 pagi ya setengah 10 pagi itu sudah jam pastinya keluar ya mungkin di daerah kalian ada yang lebih maju maju lagi satu jam ya mungkin wisat gue tahu juga soal itu kan itu di sebagian tempat juga jamnya lebih maju lagi satu jam seperti itu sekarang kalian tinggal mencecokkan saja waktunya seperti itu kan kalau kalian ingin bermain di server yang baru maka pilihlah di Asia dan cek ceklah setiap hari setiap jam yang sudah sudah gue katakan tadi untuk melihat server barunya keluar seperti itu kan di sini gue akan contohkan saja ya contohkan saja tinggal kita klik disini setelah kita membuat di server ini seperti itu kan atau kalian sudah membuat di server baru-baru kalian akan start disini disini kalian bebas memilih hero ya jangan berpikir kalau kalian itu aku pakai ini tapi gua bisa ganti itu bisa cuy itu bisa cuy itu kalian bisa misalnya kalian pakai berserker seperti ini nanti kalau kalian pengen pakai blood dancer atau muskret itu bisa diganti cuy tanpa harus mengulang membuat ID lagi cuy nanti di level 80 itu kalian bisa bebas menggunakan hero yang mana saja yang kalian suka ya di sini gua akan menggunakan berserker di sini kalian bisa membuat nama juga ya kan seperti itu dan sudah jadi kita kalian tinggal mainkan saja ya guys ya kalian tinggal mainkan saja di di gamenya nah seperti itu melakukan daily itu jadi kesimpulannya membuat akun itu sangat gampang sekali sangat gampang sekali ya di sini setelah kita membuat akun kalau kalian ingin membuat apa namanya ya membuat mengamankan akun kalian seperti itu ya kan kalian mau mengamankan akun kalian kalian tinggal search di Google untuk login GTA ya sebentar gue akan carikan dulu ya kan two hours later Oke dan pada halaman Google ya kalian cari di Google di Google kalian tinggal pilih login ini ya login GTA ya lagi GTA dan kalian tinggal pilih GTA.com login seperti itu kan kalian login cuy Oke dan disini kalian tinggal masukkan email kalian saja yang kalian sudah gunakan Adi diak adil di game ya yang kalian sudah gunakan untuk membuat akun 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 game kalian seperti itu sebentar gue lupa loh ini kita adik cuy dulu pagi dulu pada baru saja iku buat tapi malah lupa lokampu hahaha 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 oke disini kita akan masukkan dulu kan dulu ya email yang kita sudah buat tadi ya kan oke dan gue akan sensor dulu passwordnya berbeda dengan tapi nggak penting juga sih juga kegangan akunnya Oke coy jadi disini mungkin halamannya akan bentuknya akan berbeda ya betulnya akan berbeda tapi di kalau kalian menggunakan Google Chrome menggunakan Google Chrome dan kalian gunakan mode desktop maka hasilnya akan seperti ini aja sih tapi kalau kalian cuma menggunakan lewat Google biasa seperti itu hasilnya sama-sama aja sih seperti ini mantik yang disini bakal kelihatannya dan yo yang bakal kelihatan ini dulu coy yang pertama dari atas terus itu bakal kelihatan ini dan ini dia akan berurutan ke bawah seperti itu ya guys ya di sini kalau kalian mau mau memperkuat keamanan keamanan akun kalian kalian bisa bin disini ya kalian bisa bin email kalian tersebut di sini ya guys ya tinggal kalian bin saja masukkan email yang kalian buat untuk game kalian ID 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 kalian tersebut kalian nanti Kelvin aja disini seperti itu maka keamanannya akan lebih lebih bagus lagi dan kalau kalian ingin mengaitkan dengan HP kalian seperti itu kan kalau ada sesuatu terjadi di 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 kalian kalian bisa mengetahuinya seperti itu kan kalian bisa abin juga bin mobile phone ya bin mobile phone cuma ada tiga ini aja cuy kalau udah kalian bin semuanya ini akan jadi aman sekali akun utama kalian seperti itu guys nanti kalau kalian melakukan pengaitan dengan mobile phone ini kalian akan menerima telepon ya dari pihak Legacy of discord untuk mendapatkan kode konfirmasi dari dia untuk kalian masukkan ke persyaratan melakukan pengaitan dengan HP HP kalian switch cuma disini bedanya seperti itu ya kalau kalian bin ke mobile phone artinya kalian mengaitkan ke HP kalian kalian akan ditelepon oleh pihak lot ketika kalian mengajukan apa namanya mengajukan Oh pengaitan akun ke HP kalian bersih kita tinggal klik bin disini disini kita tinggal jangan kasih jangan kasih angka kosong depannya ya misalnya nomor kalian dari 085 seperti itu ya kan kalian tinggal buat 85 nya saja yang salah 85777 seperti itu kan 222333 seperti itu tapi depannya ini ini jangan kalian kasih kosong jangan-jangan kasih kalian jangan kalian kasih kosong begitu kan kalian tinggal udah mulai dari delapannya langsung setelah itu kalian tinggal pilih sen aja nanti kalian akan ditelepon sama pihak lot cokl dan centang centang baru kalian sen maka kalian akan menerima telepon dari pihak lot akan diberikan kode-kode konfirmasinya agar kalian bisa melakukan pengaitan dengan HP kalian yang untuk akun kalian ini C seperti itu ya guys ya simpelnya C kalau di sini bin dan ikan masukkan email kalian nanti akan dikirim kode-kode konfirmasi sama lot kalian tinggal masukkan kode tersebut disini ini ya dan titik centang kalian bin seperti itu gampang sekali ya gampang sekali oke oke jadi semestinya itulah cara untuk membuat akun gilegasi obdiskot agar saya dan lakukanlah pengaitan akun atau bin akun agar akun kalian benar-benar aman ya saya dari dari Anu bisa merekomendasikan kalian melakukan pengaitan akun pengaitan akun ya kalau kalian ingin akun kalian aman dan enggak terjadi hal yang aneh-aneh seperti itu kedepannya karena itu akan jadi akun utama kalian tapi kalau kalian eh itu akan jadikan kalian akun support beriduran itu akan kalian jadikan akun dumi seperti itu kalian enggak usah melakukan bin tersebut ya guys itu hanya gue remunasikan melakukan bin tersebut atau pengaitan akun akun tersebut hanya untuk akun ID utama seperti ya oke oke guys buka sampai disini dulu video kali ini dari gue ya semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan sudah menjawab semua pertanyaan kalian sudah request 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 dari dulu hahaha baru gue bisa sempur buat kedua bikin sibuk banget oke dan terima kasih buat kalian semua sudah menonton video ini ingat jaga kesehatan kalian semua raja-raja berolahraga dan tetap jalanin semua dengan baik gue bisa dan kita akan berjumpa di next video see you sub indo by broth3rmax